Juh, balik lagi di kondor, Mas Kemenang Otomagin Asik! Kita juga ada di New Place ya Yes, Kincir Cafe Kelapa Gade Yes Ini Kelapa Gendong Hari ini kita juga kedatangan seorang bintang tamu yang Sepertinya sudah lama tidak kemari ya Yes Sudah lama-lama Dan dia kayaknya benci sama huruf R ya Kenapa? Soalnya lagu dia yang baru gak ada huruf R nya Mungkin dia cadel Bisa jadi Terus gimana caranya dia nyebut sama dia sendiri ya? Nadia Fatiha Oh, jadi Fransi Oh, Fransi Nadia Fatiha Selamat datang Selamat datang Selamat datang, selamat datang Selamat datang, Nadia Selamat datang, Nadia Nadia, kenapa lagu kamu gak ada huruf R tuh? Karena gue cadel Bahkan bener kan gak cadel Beneran? Beneran, cadel R Ular melingkar? Ular melingkar Di atas? Apagar Apagar Berarti untuk dia Dia bisa bahasa Perancis putri ya Dia ngerti dia Iya, bahasa Perancis putri apa buat dia? Apa? Uhuh jonggang Wah, uhuh jonggang Itu sulit banget Coba nyanyiin dikit lagi aja Iya dong Oh gitu ya Sekarang nih Ya, besok aja Abis kan? Dia hanya punya modal cinta Yang diambuskan dalam setiap lagunya Tak inginkan semua tersuka Udah sih Wah, biasa aja Enak maksudnya enak Itu kamu sendiri ya yang bikin lagunya? Iya betul Gak dibantu sama musisi lain? Semuanya sendiri sih Kenapa itu? Karena kesulitan finansial tuh Kamu kesulitan finansial? Tos yuk Oke Aku tidak Oh, bisa sih? Selamat datuk Datuk Finance Jadi kita bisa berguru, Pak Meliayai seluruh kebutuhan keuangan Anda Serius? Pantasannya foto-foto mobil baru ya Anda ingin menikah lagi? Ya Menikah ketiga kalinya? Saya biayai Wah Gumpannya 30% ya? Betul Saya biayai saya atau mertua Anda yang biayai? Mertua saya yang biayai Tapi kan kita kan musisi ya Pak Darto kan adalah seorang finance ulung ya Nah kita kan membahas gabungan antara musisi dan finance Yaitu adalah musisi yang berkarya lewat media sosial Musisi yang pertamanya trio lokal yang berasal dari dalam negeri Trio lokal yang berasal dari dalam negeri Wow, pengulangan kata dengan subjek yang lain Ini GAC Gamaliel, Abdul, dan Cak Lontong Aneh banget Trio komediger Nah pada 2009 GAC, Gamaliel, Audrey, dan Cantika Terbentuk sebagai trio vokal Bukan trio kuek-kuek Apalagi eko Eko trio Trio ini mendapat apresiasi besar Kemudian menjadi populer Hingga dilirik label rekaman Sony Music Entertainment GAC merilis album perdananya 2012 Setelah memproduksinya tahun 2010 Kini grup itu telah dikenal sebagai pencetak hits lagu Seperti Bahagia dan Suara Videonya Itu judul lagunya bukan videonya Oh bukan ya Judul lagunya itu seperti Bahagia Terus Suara Kalo itu kan dari dalam negeri Kalo dari luar negeri ada nggak Pas second of summer tau ya Nggak tau Sambut dari luar loh Tapi Nadia sendiri mengawali karir musik Apakah dari social media Apakah dari Enggak, pertama justru Justru? Justru Justru langsung ngeluarin album Abis itu baru ke social media Oh Album dulu Oh berapa itu? Album dulu Album dulu Zaman itu belum terlalu social media ya 2010 Album dulu kan masih Friendster ya Nggak, masih Eh, Friendster ya Iya, iya, iya Belum seperti sekarang lah pokoknya Belum ada Instagram dan segala macamnya Dulu kan masih Friendster ya Iya, ada-ada mau Oh dia udah mau Oh ya Udah, duduk sini aja yuk Di meja yuk Udah, duduk sini dulu Tuker-tuker Tuker Kayaknya Duduk sini yuk Nah, udah sana Dia mulai Dia mulai pake BET Oh berarti mereka Abung dulu Baru social media Nah, kamu melihat ada dampak lain nggak? Pas social media Pas social media ini keluar Ada, soalnya jadi Gampang bener-bener Socialisasikan apa-apa Kas tau ke penikmat postnya Eh, gue baru ngelakuin sesuatu nih Kalau dulu kan kayaknya nggak ada pilihan Kita harus ke media atau apa Media-media Pansional ya Kalau sekarang jadinya lebih gampang Untuk promonya ya Jadi kata kamerawan Pak, gini-gini Oke 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 Baiklah Lanjutnya ya, Nona ya Ini adalah 5 seconds of summer Kita lihat Oke 5 seconds of summer Ternyata mereka ini jadi viral Di media sosial Pertama kali lewat platform Seperti Facebook Dan juga Twitter Jadi mereka mengawali Karir bermusik pertama Dengan Meng-upload video di Youtube Dan kesesan mereka pun Berawal dari sebuah Kicauan dari personal One Direction Yaitu Louis Tomlinson Di tahun 2012 Gitu Jadi viral Terus abis itu Si 5 seconds of summer Ini Langsung sukses kan Mereka kran Terus karena mereka jadi Opening act-nya One Direction Turnya Take me home tour 2012 Jadi pas orang lain One Direction check sound Mereka main? Nah betul Nggak dong Mereka mempunyai pening act-nya Ternyata dia dibungkus Iya bener Nah terus singkatan Buat 5 seconds of summer Ini ternyata 5 SOS Telah menuncurkan Tiga buah album Judulnya 5 seconds of summer 2014 Sounds good Feels good 2015 Dan Youngblood 2018 Gitu Berarti viral tuh Harus ada bantuan Dari Bisa juga Dari Terkenal ya Meng Ambil di Cici ping loh Ini mau ini 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 tol enaknya Eh Bapak eh Yaudah ini buat Bapak deh Nih Bapak minum ini 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 apa sih Silahkan Ini ada Sari kulit Thanos Ini sari kulit Hulk Hulk Thanos Sama ini Siapa Scarlet Witch Black Mamba Oke kita lihat yuk Shawn Mendes Mengawalnya Mengawalnya Hanya dengan ikut sebuah kontes Kontes catur Bukan Dia berhasil Memenangi hati banyak orang Berkat seorang penduduknya Ini kontes burung perkutut ya Bukan Mendes pun memiliki Fanbase yang luar biasa Di platform With Venio 5 Ia berhasil mengumpulkan 10 ribu likes Hanya dalam satu hari Pelantun Stitches Itu Semakin besar Setelah menjadi penyanyi Pembuka untuk YouTube Austin Mahone Dan bergabung dengan Taylor Swift Di konser 1989 World Tour Video ini ditonton 613 ribu lebih Dengan like 38 orang saja 38 juta 38, sekian juta Bukan viewers ya guys Kadang-kadang ada Faktor Loki Iya Benar Benar Kayak ngomong-ngom aja gitu Karena kan gak semua yang di YouTube Juga meledak seperti mereka-mereka ini Iya kan Benar Semuanya di YouTube Banyak yang meledak kepalanya Lagi gimana Coy Kamu sebenarnya sebagai musisi Ngerasain susah gak Ngejual lagumu Di era seperti ini Lebih muda dari jaman dulu Waktu 2010 itu Oh gitu Lebih muda yang sekarang Sekarang lebih gampang Maksudnya Apa ya Ada semenjak Facebook ya Semenjak Facebook Terus juga itu Instagram, Twitter Lebih gampang tuh Jadi jauh lebih gampang Tapi ya seingat aku ya Dulu ya Jadi aku kan Aku kan acting juga Aku kan juga acting ya Terus Ada salah satu film aku gitu Judulnya Operation Wedding Dulu tuh kayaknya karena dia Yang buat sih Apa? Ya kan yang bikin lagunya Tulisin lagu buat aku Buat jadi soundtrack film aku Operation Wedding itu Iya Tapi dia masih kecil Aku masih Iya kan bener kan Oh my god tuh Jadi emang dari dulu udah Nulis-nulis lagu Nulis-nulis lagu Kan mau sekalian sharing Selanjutnya ini ada musisi Jadi dia kalau jalan namanya jadi sesuai ya Kalau dia diam namanya Randy Pandu Stay Karena kalau dia jalan Randy Pandu Go Oke kita lihat yuk Sejak 2012 Randy Pandu Go memulai karirnya lewat sebuah platform Yang distribusi secara Suara secara online Yaitu di SoundCloud SoundCloud Jadi banyak orang beranggepan Kalau suara dan petikan gitar yang dimainkan sama Randy Pandu Go ini mirip sama John Mayer Oh my god my husband Jadi Randy Pandu Go ini dijulukin John Mayernya Indonesia Wow Terus ditambah lagi ternyata dia juga sering nyanyiin lagu-lagunya John Mayer Sampai tahun 2016 Randy ngeluarin lagu Perdananya dengan mengaransemen lagu sebuah kisah klasik Punyanya Sheila on 7 Begitu Nah terus dia aransemen ulang kan sama Randy Pandu Go Terus abis itu baru deh Dia digandeng juga sama Sony Music Entertainment Indonesia Dan lagu itu turut menjadi media perkenalan Randy Kepada pecinta music Indonesia Sebelum kemudian merilis album debut Yang diberi judul The Journey 2017 Wow perjalanannya emang panjang ya Kayak kamu kan udah nulis lagu dari lama Terus momentumnya ada saat lagu tanpa air Itu berarti berapa tahun? 4 tahun? 5 tahun? Momentumnya sebenernya pas 2017 bikin single dulu jadi dulu lah penyandiri Itu yang benar-benar aku Aku ini penyandiri Itu kan? Terus dari 2018 baru sih lagu tanpa air ini Dua Lipa Ini musisi yang terakhir Dua Lipa Tau Dua Lipa? Jigo Dua Lipa Jigo Dua Lipa Jigo Dua Lipa Jadi Dua Lipa itu mengawali karir musiknya Dengan upload videonya dia nyanyi di Youtube Pas dia masih berusia 11 tahun Jadi si Lipa 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 Lupa Lupa itu lupa Dia memulai dalam meyakinkan sejumlah lagu milik musisi ternama Seperti Christina Aguilera, Alicia Keys, sama Michael Jackson Dan sekarang dia kan udah banyak lagu hitsnya ya Ada yang, I got no rules, I got the Kotero-tero IDGAF, sama ada kolaborasi lagunya dia sama DJ Calvin Harris One Kiss yang aku paling suka One Kiss One Kiss One Kiss yang mana sih? One Kiss One Kiss Dia top list kita hari ini musisi yang sukses lewat social media Betul Betul Keren ya Keren-keren, mantap-mantap-mantap-mantap Tapi maksudnya kita kedatangan sama musisi menulis lagu sendiri, nyanyi juga Maksudnya kita cuma satu segmen doang Nah kita ada drum nih Oh gitu lah Nanti kamu main drum sambil nyanyi Sambil main drum sambil nyanyi Sini sih Kakuin Pada langsung bisa? Nggak bisa lah Oke, Ben Kita akan bermain game aja kalau gitu bersama Nona Nadia Kondor Mas Komen outdoor magin Asik